Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita melanjutkan video sebelumnya perakitan mesin satu trfe hilup yang makan oli ya Nah ini kita sudah memasang silinder head sama no token as atau camshaft nah memasang silinder head ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tapi tidak kita praktekkan ya karena memang enggak kita videokan kalau perlu apa namanya video bisa di video-video saya yang lain sudah kita jelaskan ya jadi yang pertama itu kita mengukur kerataan dari blok silinder sebelum selera dipasang itu keretaan kerataan blok silinder harus diukur dan kerataan dari silinder head maksimal melengkung itu 0,05 mili untuk silinder blok dan silinder head 0,05 mili ini juga nah mengukurnya seperti biasa pakai strike it alatnya seperti ini ya atau pisau perata strike it biasanya ini di bengkel bubut adanya ya cuma karena kita juga kebetulan ada dan penting sekali untuk kita ukur karena kalau melengkung itu sudah langsung ketahuan setelah diukur rata bersih kondisi juga face-nya sudah dibersihkan selanjutnya kita pasang paking ini pakingnya kita pakai plat ori bawaan setelah paking baru silinder head kita pasang bautnya ada 10 untuk momen pengencangan itu ada tiga tahap yang pertama menggunakan kunci momen 39 Newton meter istirahat ditambah 90 derajat istirahat lagi ditambah 90 derajat itu ada tanda-tanda tip ek putih itu adalah tanda derajatnya ya setelah dipastikan selesai baru merakit noken as atau camshaft langsung ditempatkan seperti ini ini posisi top noken as ini posisi top yang ini ya noken untuk intik nah setelah itu nanti kita set timingnya tapi posisi piston itu harus sudah pada posisi top piston satu ya nih pennya menghadap ke atas nanti tinggal kita rakit timing chain-nya jangan lupa untuk apa namanya mesin satu TR ini menggunakan HLA HLA-nya ada 16 sesuai dengan jumlah filepnya atau jumlah jumlah klepnya kemudian pakai pelatuk model seperti ini nah ini pelatuk ini HLA-nya HLA-nya ada di bawah sini itu dibersihkan juga terus klep ini ini kemarin enggak kita sekur kenapa enggak kita sekur karena untuk mesin-mesin yang memakai HLA ini celah klepnya selalu nol jadi dia diatur secara hidrolis ini kalau kita puler ya nol ini kita puler kita puler sekur nol semua ini nah kalau kita apa namanya kita sekur nanti payungnya semakin tipis jadi klepnya akan semakin nonjok jadi nanti pengaruh ke timing bukaan klepnya semakin rapat ya jadi nanti pengaruh ke timing kalau parah dia bisa memicu check engine ya karena nanti enggak ketemu enggak match karena eh membuka lebih awal dan menutup lebih lambat jadi pincang ya makanya enggak kita sekur dan banyak sudah berapa kita memang kalau pokoknya kalau klep itu enggak bisa diajak kita enggak akan sekur klep ya kecuali kayak mesin-mesin taruna yang klapnya bisa diajak kita lakukan sekur klep kalau ini enggak begitu ya Oke ini kita tak melanjutkan eh pemasangan timing chain nanti video kita teruskan waktu pemasangan timing chain tapi ya cerita karena memang sengaja enggak kita videokan ya begitu karena memori kita ini sangat eh sedikit tinggal sedikit jadi ya sebisa mungkin kita manage ya jadi ini kita cerita aja intinya saya kasih beras silahkan dimasak sendiri menjadi nasi yang siap dimakan oke sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh